Oke guys, balik lagi di channel youtube jago pajak Kali ini gue akan bahas Masih soal yang sama Kayak yang tadi Cuman disini yang gue ganti adalah Ini Si istrinya Jauhari Selain dia mendapatkan penghasilan Dari pemuda Bekasi, dia juga Membuka Usaha jasa Arsitek di rumahnya Dengan omset 600 juta per tahun NPPN untuk Arsitek ya Di Bekasi adalah 50% Disini dia ada penghasilan netonya 600 juta Dikali 50% 300 juta guys Oke, nah berarti Karena si istri sudah tidak Hanya memiliki penghasilan dari satu peri kerja lagi Maka ini sudah tidak final guys Nanti dia digabungkan ke penghasilannya si Jauhari Selanjutnya juga Gue coba Ubah soalnya ini Bunga pinjamannya ini guys Itu nanti Ini telah dirunasi Di Akhir tahun 2019 Sehingga nanti Untuk penelitian PPI 25 nya Akan berpengaruh guys Oke Kita coba sekarang Kita lihat Kita coba ya Hitung penghasilan netonya guys Sekarang ya Penghasilan neto Si suami deh Suami berapa penghasilan netonya disini Ini ada 254 juta Ditambah Sesuai yang tadi sih Soal yang tadi itu Ini 250 Terus ditambah dengan Ditambah dengan Mana lagi ya 10 15 25 Tambah 20 45 juta Oke Berarti si suami dapat Penghasilan netonya Adalah 254 Tambah 250 Tambah 45 549 juta Oke Selanjutnya Selanjutnya Kemudian ini Penghasilan netonya Si istri Oke Penghasilan netonya istri Adalah Nah ini kita coba hitung nih Dari PMDWK Ini berapa sih penghasilan netonya Ada 36 Gitu ya Tambah 120 Tambah JKK Dibayar perusahaan ya Itu berarti 6 CHT Tidak masuk Kemudian 162 Berarti 156 Tambah 6 162 Dikurangi 6 juta Dikurangi Disini ada JHT Yang dibayar Sendiri JHT Dibayar Sendiri 2 juta Berarti 154 154 juta Jadi 154 juta Ini Masuk 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 Ini penghasilan bruto 162 juta Dikurangi Biaya jabatan 6 juta Dikurangi Dengan JHT JHT Berarti 2 juta Berarti 154 juta Oke Kemudian Ditambah Dengan Ini Mana Tambah Dengan Ini Usaha jasa arsitek Nah penghasilan netonya adalah 300 ya Karena tadi omsetnya 600 Berarti 300 juta Berarti 154 Tambah 300 Oke 454 Juta Rupiah Sehingga Penghasilan neto Total Dari Keluarganya pak Jauh hari ini Adalah 1 miliar 3 juta 1 miliar 3 juta Kemudian Dikurangi Dengan PTKP PTKP KI KI berapa KI 1 Kenapa KI 1 Karena Tadi ya Dia memiliki Satu anak Masih kelas Nama SD Statusnya Kakak Ya Istri Penghasilan istri Digabung Berarti KI 1 KI 1 Berarti 54 Tambah 54 Tambah K Yang 4,5 Tambah 4,5 Tambah 9 117 juta Oke Berarti PTKP 117 juta Sekarang Berarti Penghasilan Kenapa Pajaknya Adalah 1 miliar 3 juta Dikurangi Dengan 117 juta Hasilnya Adalah 886 juta Rupiah Oke Kemudian Kita cari PPH Terutangnya Berarti 5% Kali 50 juta 2 juta 500 15% Dikali 200 juta 30 juta 25% Dikali 250 juta 62,5 Kemudian 30% Dikali Berapa nih 336 juta Gitu ya Oke Hasilnya Adalah Eh 886 Dikurangi 500 Ya Berarti 386 386 Juta Oke 386 Juta Dikali 30% Kali 30% 386 Juta Kali 30% 115 Juta 800 Ribu Oke Maka PPH Terutangnya Adalah Tambah 62 65 95 Juta Tambah Oke Jadi 210 Juta 800 Ribu Rupiah Ini adalah PPH Terutang Oke Kemudian Sekarang kita Lihat PPH Ini Kredit pajak Sorry Kredit Pajak Untuk Kredit pajak Gue tambahin Lagi Satu lagi Disini Ada Tambahan Lagi PPH 21 Untuk Yang Arsitek Arsitek Itu Adalah Misalnya Berapa 15 Juta Jadi Ada PPH 21 Untuk Arsitek Yang Tadi Si Istrinya Jauhari Adalah 15 Juta Yang Telah Dipotong Dari Klien Oke Sekarang Kredit pajak PPH 21 Suasentosa Suasentosa Disini Ada 23650 23650 Kemudian PPH 21 PPH 21 Dari Akuntan 10 Juta PPH 21 Arsitek Tadi 15 Juta PPH 21 Dari Pemda Juga Ada 10 Juta 10 Juta Pemda Udah Arsitek Udah 15 Udah Udah Kemudian 23 PPH 23 Atas Royalty 3 Juta Kemudian Oke Pasal 4 Pasal 4 Tidak Oke Nah Berarti Ini berapa Sekarang 23650 23650 Tambah 10 Juta Tambah 15 Juta Tambah 10 Juta Tambah 3 Juta Ini totalnya adalah 61 Juta 650 Ribu Berarti Kurangi 2 10 800 Hasilnya 14 9 150 Ribu Nah Kemudian kita kurangi Dengan PPH Pasal 25 Ya guys Hasilnya Adalah Dikurangi Dengan Pasal 25 Berapa 20 Juta 20 Juta Berarti 129 150 Ribu Kayak Gini Ya Ini berarti PPH Yang kurang Bayarnya Kayak Gitu Nah 129 150 Kemudian kita hitung PPH 25 PPH 25 PPH 25 PPH PPH Nah ini Kebetulan Di bawah sini PPH 25 Tadi kan ada Berarti Ada penghasilan Yang hilang Apa penghasilan Yang hilang Yaitu Terkait Dengan Ini Bunga pinjaman Berarti Ini udah Nggak ada 10 Juta Ini udah Hilang Bunga pinjamannya Udah Nggak ada Nah Tapi Bunga pinjaman Ini Tidak Mempengaruhi Kredit pajak Jadi Kalau kredit pajak Tetap Yang potput Tetap Ini Nah Eh Bukan ini Sorry Mana tadi Ini ya Potputnya Nah Kalau Misalnya Nanti Teman-teman Ketemu Soal Yang Ternyata Potputnya Juga Berubah Gitu Bisa jadi Contoh Misalnya Ternyata Penghasilan Yang hilang Bukan Terkait Dengan bunga Tapi Penghasilan yang hilang Itu terkait dengan royaltinya Nah Royalty Ternyata audit ini Atau Oke deh Gini Soalnya kita Bikin Lebih susah lagi Ya Yang hilang Bukan Yang hilang Selain bunga pinjaman Ada royalti Ini royalti juga hilang Royalti Sudah Tidak dibayarkan Di tahun 2020 Sudah Tidak dibayarkan Nah Berarti Ini juga Sudah Tidak ada Nanti Untuk Perhitungan PPH25 Berarti Gimana Cara Ngitungnya Kita Coba Cari Cara Ngitungnya Berarti Kita Cari Dulu PPH Terutangnya Berapa Untuk Kira Kira Untuk Tahun 2020 Caranya Gimana Caranya Gini Disini Penghasilan Kena Wajaknya 886 886 Kita Kurangi Dengan Tadi Yang Kita Hilangin Bunga Misalnya Bunganya 10 Juta 10 Juta Dan Royalty 20 Juta Bunganya 10 Juta Dan Royalty 20 Juta Sehingga Penghasilan Kena Pajak Yang Baru Adalah 856 Juta Nah Kita Hitung Lagi PPH Terutangnya Berapa PPH Terutangnya Adalah 856 Berarti 5% Dikal 50 Juta 2 Juta 500 Ribu 15 Persen Dari 200 Juta 30 Juta 25 Persen Dari 250 Juta 62 Juta 500 Dan 30 Persen Dari 856 Dikulangi 500 350 Juta Hasilnya Adalah 356 Juta Dikali 0,3 106 Juta 800 Ribu 106 Juta 800 Ribu Oke Benar Berarti Berapa PPH Terutangnya Sekarang 2,5 Tambah 30 Juta Tambah 62,5 Tambah 106 800 201 Juta 800 Ribu Oke 201 Juta 800 Ribu Nah Ini PPH Terutangnya Sudah Dapat Sekarang Kredit Pajaknya PPH Pot Put PPH Pot Put Tidak Sudah Mulai Tidak Agak Error PPH PPH Put 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 Disini 149 150 Yang Hilang Apa Berarti Yang Hilang PPH 23 Royalty Hilang Berarti Berapa 149 150 Dikurangi 3 Juta Jadi Tinggal 146 150 146 150 Juta Gitu kan Ya itu Dari 149 150 Dikurangi Dengan 3 Juta Ya dari Royalty Nya Tadi Berarti Sekarang PPH 25 PPH 25 Setahun Setahun Adalah 201 800 Dikurangi 146 150 Yaitu 55 Juta 650 Juta Juta 200 1 800 Dikurangi 146 150 Ya 55 650 Juta Berarti PPH 21 Sebulannya Berapa PPH 21 Sebulan Yang harus dibayar Per bulan Ya berarti Dia harus Bayar PPH Pasal 25 Senelai 4 637 500 Per bulan Nah ini guys ya Mungkin agak susah Tapi ya kira-kira Inilah cara Ngitungnya Oke Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Channel itu Gue Dan apabila Kalian Merasa Channel ini Bermanfaat Bisa di Bisa di Share Di seluruh Social media Yang kalian Bagi Jangan lupa Bujan terus Bye